Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan, Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti kembali mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lanyala yang saat ini masih berada di Singapura mengajukan gugatan itu menggunakan nama anaknya, Muhammad Ali Afandi. Kuasa hukum Lanyala telah mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Materi gugatan sama seperti gugatan pra-peradilan terdahulu yang pernah dikabulkan oleh pengadilan. Permohonannya agar surat penetapan tersangka, baik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak sah. Sebelumnya Lanyala sudah tiga kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur. Pertama pada 16 Maret 2016 menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Hibah Kadin Jawa Timur. Status tersangka itu batal setelah dinyatakan tidak sah dalam putusan pra-peradilan. Kemudian Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka korupsi pada kasus yang sama. Dan terakhir Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan Dana Hibah dari pemerintah kepada Kadin Jawa Timur yang mencapai Rp48 miliar. Buat tenaga saya dengan membangun... Terima kasih.